Intro Hai Assalamualaikum adik-adik kelas 4 Pada video kali ini kita akan belajar tema 4, subtema 1, pembelajaran 2 Apakah kamu tahu pekerjaan seorang arsitek? Pengetahuan apa yang harus mereka miliki? Ayah Udin seorang arsitek, ia merancang sebuah bangunan Seorang arsitek akan menggambar rancangan bangunannya di atas kertas berpeta Mereka harus mengetahui luas dan keliling dari rancangan bangunannya Bagaimana mengetahui luas dan keliling? Ayo kita pelajari Potonglah kertas menjadi persegi satuan-satuan dengan panjang sisi 1 cm Letakkan persegi satuan sehingga menutupi seluruh permukaan persegi Ada berapa banyak persegi satuan yang menutupi salah satu sisi persegi? Ada 6 persegi satuan Ada berapa banyak persegi satuan yang menutupi seluruh permukaan persegi? Ada 36 persegi satuan Bagaimana hubungan antara banyak persegi satuan yang menutupi sisi dengan persegi satuan yang menutupi seluruh permukaan? Banyaknya persegi satuan yang menutupi seluruh permukaan persegi dinyatakan sebagai luas persegi Luas persegi didapatkan dari hasil perkalian banyaknya persegi satuan yang menutupi sisi persegi dengan sisi lainnya Jika seluruh persegi satuan yang menutupi persegi menyatakan luas persegi Apa yang bisa kamu simpulkan tentang luas persegi? Luas persegi adalah jumlah persegi satuan yang menutupi seluruh permukaan persegi Atau perkalian antara panjang sisinya Panjang sisi persegi kita namakan S Luas persegi dinamakan L Tulislah rumus luas persegi Rumus luas persegi yaitu L sama dengan S kali S Luas sama dengan sisi kali sisi Iya, banyaknya persegi satuan yang menutupi seluruh permukaan persegi menyatakan luas persegi Perhatikan gambar berikut Nah, persegi ini ditutupi oleh persegi satu-satuan Hasilnya seperti ini Luas persegi adalah perkalian dari panjang sisinya Jika panjang sisi S dan luas sama dengan L Maka L sama dengan S kali S Atau S kuadrat Perhatikan juga satuannya Jika panjang sisi dalam satuan sentimeter Maka satuan luasnya adalah sentimeter kali sentimeter Atau sentimeter persegi Apakah kamu menemukan cara berbeda untuk menemukan luas persegi? Tulislah cara lain yang kamu temukan Cara lain untuk menemukan luas persegi yaitu dengan cara menggunakan panjang diagonal Dari persegi sebagai berikut Satu, ukurlah panjang diagonal persegi menggunakan penggaris Dua, panjang diagonal tersebut dikalikan dengan panjang diagonal itu sendiri Dan dibagi dua, hasilnya adalah luas persegi Sampaikan hasilmu di depan kelas Nah, sekarang ayo kita berlatih Satu, sebuah persegi mempunyai sisi 6 sentimeter Hitunglah luasnya Diketahui sisi S sama dengan 6 sentimeter Ditanyakan luas atau L Penyelesaiannya L sama dengan S kali S Sama dengan 6 sentimeter kali 6 sentimeter Sama dengan 36 sentimeter persegi Dua, sebuah persegi mempunyai luas 64 sentimeter persegi Hitunglah panjang sisinya Diketahui L sama dengan 64 sentimeter persegi Ditanya panjang sisi atau S Penyelesaiannya L sama dengan S kuadrat S sama dengan akar L Sama dengan akar dari 64 Sama dengan 8 Jadi panjang sisi persegi tersebut adalah 8 sentimeter Jadi akar dari 64 artinya Berapa kali berapa yang ketemunya adalah 64 Bilangannya harus sama ya Iya, 8 Paham ya? Sekarang yang nomor 3 Perhatikan gambar berikut Panjang sisi persegi B adalah 2 kali panjang sisi persegi A Panjang sisi persegi A adalah 7 sentimeter Hitunglah luas persegi B Misalkan panjang sisi persegi A sama dengan SA Panjang sisi persegi B sama dengan SB Diketahui SA sama dengan 7 sentimeter SB sama dengan 2 kali SA Yang ditanyakan luas persegi B atau LB Penyelesaiannya SB sama dengan 2 kali SA Sama dengan 2 kali 7 sentimeter Sama dengan 14 sentimeter Luas persegi B sama dengan SB kali SB Sama dengan 14 sentimeter kali 14 sentimeter Hasilnya adalah 196 sentimeter persegi Jadi luas persegi B adalah 196 sentimeter persegi Empat Pak Budi mempunyai tanah berbentuk persegi Panjang tanah Pak Budi adalah 40 meter Pak Budi ingin menjual tanahnya dengan harga 500 ribu rupiah per meter persegi Itulah uang yang didapatkan oleh Pak Budi Panjang tanah sama dengan panjang sisi Panjang tanah sama dengan panjang sisi Sama dengan 40 meter Harga tanah sama dengan 500 ribu per meter persegi Yang ditanyakan adalah berapa uang yang didapatkan Pak Budi Penyelesaiannya Pertama adalah mencari luas tanah L sama dengan S kuadrat Sama dengan 40 meter Kita kuadratkan ya Sama dengan 1600 meter persegi Kedua Menghitung uang yang didapatkan Uang yang didapat sama dengan harga tanah per meter persegi Kali luas tanah Sama dengan 500 ribu Kali 1600 Sama dengan 800 juta Jadi uang yang didapatkan Pak Budi adalah 800 juta rupiah Lima Terdapat 2 persegi Persegi A dan persegi B Panjang sisi persegi B adalah 3 kali panjang sisi persegi A Jika luas persegi A adalah 16 cm persegi Hitunglah luas persegi B Yang diketahui luas persegi A sama dengan LA Sama dengan 16 cm persegi Panjang sisi persegi B sama dengan SB Sama dengan 3 kali SA Yang ditanyakan adalah luas persegi B atau LB Penyelesaiannya yang pertama Mencari panjang sisi persegi A Luas A sama dengan 16 cm persegi SA sama dengan akar dari LA Sama dengan akar dari 16 cm persegi Sama dengan 4 cm Kedua Menemukan panjang sisi persegi D SB sama dengan 3 kali SA Sama dengan 3 kali 4 Sama dengan 12 cm Kemudian yang terakhir menghitung luas persegi B LB sama dengan SB kali SB Sama dengan 12 cm kali 12 cm Sama dengan 144 cm persegi Jadi luas persegi B adalah 144 cm persegi 6 Terdapat 2 persegi yaitu persegi A dan persegi B Panjang sisi persegi B adalah 5 cm lebihnya Dari panjang persegi A Jika luas persegi A adalah 25 cm persegi Hitunglah luas persegi B Yang diketahui yang diketahui adalah 25 cm persegi B Panjang sisi persegi B sama dengan SB Sama dengan SA ditambah 5 cm Yang ditambahkan adalah 5 cm persegi B Yang ditambah luas persegi B Yang ditambah luas persegi B Yang ditambah luas persegi B sama dengan LB SB sama dengan SA ditambah 5 cm ditambah 5 cm Sama dengan 10 cm Dan yang terakhir menghitung luas persegi B LB sama dengan 10 cm x 10 cm Sama dengan 100 cm persegi Maka luas persegi B adalah 100 cm persegi Coba buatlah 3 soal tentang luas persegi Mintalah temanmu untuk menjawabnya Misalkan saja soal yang pertama Sebuah persegi memiliki panjang sisi 7 cm Berapakah luas persegi tersebut? Luas sama dengan sisi x sisi Sama dengan 7 x 7 Sama dengan 49 cm persegi Kemudian soal yang kedua Jika sebuah persegi mempunyai luas 81 cm persegi Berapakah panjang sisinya? L sama dengan s kuadrat S sama dengan akar dari L Sama dengan akar dari 81 cm persegi Sama dengan 9 cm Kemudian soal yang ketiga Misalkan panjang sisi persegi x 2 kali lebih panjang dari panjang sisi persegi Jika panjang sisi persegi adalah 10 cm Berapakah luas persegi x? Jawabannya Se sama dengan 2 kali sisi x Sama dengan 2 kali 10 cm Sama dengan 20 cm Maka luas persegi x Le sama dengan s x x S sama dengan 20 cm x 20 cm Sama dengan 400 cm persegi Seorang arsitek dalam pekerjaannya Memerlukan keterampilan menggambar Mereka menggambar bangunan yang akan dibangunnya Bangunan yang dirancang adalah rumah atau gedung-gedung Andai kamu jadi arsitek Gambarkan sebuah bangunan atau rumah yang menjadi impianmu Berimajinasilah dan menggambarlah sekreatif mungkin Nah ini Kalian kerjakan sendiri ya Kalian gambar Bangunan atau rumah yang menjadi impian kalian masing-masing Gambarlah sekreatif mungkin Menarik ya Bekerja sebagai seorang arsitek Bekerja menjadi arsitek haruslah mempunyai nilai-nilai baik Salah satu nilai-nilai itu adalah jujur Ketika akan membangun sebuah bangunan Mereka harus menyampaikan ukurannya dengan benar Coba bayangkan jika ukuran bangunannya tidak sesuai Apa yang akan terjadi? Jujur merupakan salah satu sikap yang mencerminkan silapan casila Ayo kita pelajari makna sila yang lainnya Perhatikan gambar berikut Tulislah sila-sila pancasila dan hubungkan dengan simbolnya Sila ke satu Bunyinya ketuhanan yang maha esa Simbolnya adalah bintang Bintang diartikan sebagai cahaya kerohanian bagi setiap manusia Sedangkan latar belakang hitam melambangkan warna alam atau warna asli Yang menunjukkan bahwa Tuhan sebagai sumber dari segala sesuatu Dan sudah ada sebelum segala sesuatu di dunia ini ada Kemudian sila yang kedua Bunyinya adalah kemanusiaan yang adil dan beradab Simbolnya adalah rantai Gambar rantai yang disusun atas gelang-gelang kecil menandakan hubungan manusia satu sama lain yang saling bergantung dan membantu Terdapat mata rantai berbentuk segi empat dan lingkaran yang saling terkait membentuk lingkaran Mata rantai segi empat melambangkan laki-laki dan lingkaran melambangkan perempuan Tiga, persatuan Indonesia Simbolnya adalah pohon beringin Pohon beringin memiliki akar tunggal panjang yang menunjang pohon besar ini tumbuh Akar ini tumbuh sampai ke dalam tanah dan menggambarkan kesatuan dan persatuan Indonesia Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan Simbolnya adalah kepala banteng Banteng merupakan hewan sosial yang suka berkumpul Seperti halnya musyawara, yaitu orang-orang berkumpul dan berdiskusi Kemudian sila yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia Simbolnya adalah padi dan kapas Kapas dan padi melambangkan pangan dan sandang yang merupakan kebutuhan pokok semua rakyat Indonesia Tanpa melihat status atau kedudukan Diskusikan dengan kelompokmu tentang makna sila pertama dan contoh-contohnya dalam kehidupan sehari-hari Makna yang pertama adalah percaya dan yakin adanya Tuhan Contoh dalam kehidupan sehari-hari Percaya dan takwa kepada Tuhan yang Maha Esa sesuai dengan ajaran agama yang dianut masing-masing Kemudian makna yang kedua, setiap orang dibebaskan memeluk agama masing-masing Maka setiap orang bertanggung jawab untuk taat dengan aturan agamanya Contoh dalam kehidupan sehari-hari Menjalankan perintah agama sesuai ajaran agama yang dianut Kemudian makna yang ketiga, toleransi antar umat beragama dan sesama umat beragama Contoh dalam kehidupan sehari-hari saling menghormati dan menghargai Antar umat beragama dan tidak saling mengganggu Sila pertama Pancasila adalah ketuhanan yang Maha Esa Sila ini bermakna 1. Percaya adanya Tuhan sehingga setiap warga negara rela untuk diatur 2. Setiap orang dibebaskan memeluk agama masing-masing Maka setiap orang bertanggung jawab untuk taat dengan aturan agamanya 3. Semua yang Tuhan berikan kepada kita harus dijaga 4. Toleransi antar umat beragama dan sesama umat beragama Perhatikan gambar berikut Berilah pendapatmu apakah tindakan ini sesuai dengan sila pertama Jelaskan Gambar yang pertama, pendapatnya gambar di atas tidak sesuai dengan Pancasila sila pertama Alasannya saling mengeje tidak termasuk dalam sikap toleransi antar umat beragama Kemudian gambar yang kedua Pendapatnya gambar di atas tidak sesuai dengan Pancasila sila pertama Alasannya gambar tersebut lebih mencerminkan sikap gotong royong Kemudian gambar yang ketiga Pendapatnya gambar di atas tidak sesuai dengan Pancasila sila pertama Alasannya mencuri adalah perbuatan tercelai yang dilarang oleh semua ajaran agama Kemudian gambar yang keempat Pendapatnya gambar di atas termasuk mencerminkan sila pertama Alasannya karena berdoa merupakan salah satu kewajiban yang harus dilaksanakan sesuai dengan ajaran setiap agama Kemudian gambar yang kelima Gambar di atas termasuk mencerminkan sila pertama Alasannya menjaga dan mengolah sumber daya alam merupakan salah satu contoh Sikap penarapan sila pertama Yaitu menjaga apa yang sudah Tuhan berikan Kemudian gambar yang terakhir Gambar di atas termasuk mencerminkan sila pertama Alasannya berolahraga akan membuat tubuh sehat Hal tersebut merupakan salah satu cara mensyukuri dan menjaga nikmat sehat Yang telah Tuhan berikan Nah sekarang coba tuliskan contoh tindakan lain dalam kehidupan sehari-hari yang sesuai dengan sila pertama Pancasila Meyakini adanya Tuhan yang Maha Esa dengan memeluk agama tertentu Tekun beribadah sesuai dengan ajaran agama yang dianud Menghormati agama orang lain Menjaga kerukunan antarumat beragama Dan tidak memaksa orang lain untuk memeluk agama tertentu Oke sampai disini dulu video kali ini ya Sampai jumpa di video berikutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya